Pemirsa vonis satu tahun penjara dijatuhkan kepada artis Nia Ramadhani dan suaminya Ardi Bakri dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yakni rehabilitasi selama satu tahun. Nia Ramadhani bersama suaminya Ardi Bakri dan sopirnya Zen Vivanto di vonis satu tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Nia, Ardi, dan Zen terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Hakim menilai para terdakwa bukan korban penyalahgunaan narkoba karena mengkonsumsi sabu secara sadar dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1. Sebagaimana diatur pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menyedukkan pidana terhadap terdakwa 1, Zen Vivanto, terdakwa 2, Ramadhaniya Ardian Sabrakri, terdakwa 3, Aminna Ardian Sabrakri oleh kaminan itu. Dengan pidana penjara masing-masing selama satu tahun. Sementara itu kuasa hukum terdakwa menyatakan ketiga terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga akan mengajukan banding atas ponis yang dijatuhkan. Fonis tersebut berbanding terbalik dari apa yang dituntut jaksa penuntut umum sebelumnya. Yaitu 12 bulan masa rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat, Cipupur, Jakarta Timur. Hakim menganggap para terdakwa bukan merupakan korban penyalahgunaan narkoba. Sehingga harus dihukum penjara bukan dengan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dari Jakarta, Louis Ayu, Sugi Cahyadi, Ainews melaporkan.